Oke selamat sore jumpa lagi di channel Marguna Wirawan Kali ini saya ingin membagikan tutorial yaitu Cara pembuatan tajak dari kawat pemasangannya Agar kokoh dan kuat tahan lama untuk jangka waktu panjang ya Jadi support terus ya channel Marguna Wirawan Agar bisa membuat konten-konten yang bermanfaat Untuk teman-teman para petani dimanapun berada Sukses selalu jangan lupa klik tombol subscribe nya Oke kita lanjutkan ke tutorialnya Jadi yang perlu disiapkan adalah kawat ya Ini kawat kotak ya teman-teman ya anti karat Ini dengan panjang 150 ya 150 cm Dan ini akan saya gunakan untuk tajal dalam pot ya Itu kalau kita membuat untuk tanaman panili Jadi dari ukuran 150 sampai dengan 2 meter ya Jadi kalau disini harganya per 1 meter ini Itu 18 ribu ya 18 ribu Jadi ini 150 cm Harganya itu 27 ribu ya 27 ribu Dan ini Sekarang kita akan potong ya Potong jadi 2 Kalau tidak dipotong Dia akan nampak ya Tebal gini Ganda dia Jadi tebal Dan agar menghemat dibagi menjadi 2 ya Kemudian alat yang harus kita siapkan Yaitu gunting ya Gunting seng Pemotong seng Ataupun kawat ya Kemudian Kita siapkan tang ya Tang Nanti untuk Mengikatkan kawat dari satu ke yang lainnya Agar Dia itu erat ya Nah jadi kita akan lanjutkan ke pemotongannya ya Untuk pemotongannya Kalau lebih dahulu ya Kita lepaskan dulu Kali ukatan ini Nah jadi Kawatnya Udah seperti ini ya Lebat Memanjang Jadi Untuk pembagiannya ini Usahakan kita bagi 2 ya Agar Besarnya nanti sama ya teman-teman ya Caranya Kita cukup Ujung sama ujung Kita satukan Kemudian Tarik ke bawah ya Tarik ke bawah Nah jadi kita Potongnya disini ya Ya Pakai gunting Misalkan memotong yang satu Gak usah di tengah-tengah dulu ya Nanti ini kita lepask lagi Untuk Mengikat ke yang satunya Agar Agar Nanti ini untuk pegangannya Agar panjang Terima kasih telah-tengah Tengah-tengah Tengah-tengah Terima kasih telah-tengah Hid、「 trBut the tidak susah ya memotong kalau memanjang seperti ini itu lebih mudah kalau kita memotongnya pendek selesai selamat menikmati sudah dipisah menjadi dua bagian jadi untuk yang sisi sebelahnya ya kita samakan juga biar ada untuk pengikatannya jadi kita potong dulu selamat menikmati nah sudah terpotong nah jadi agar dia nampak seperti ini kemudian lalu kita gulung nah tujuan penggulungan ini agar kita saat mengikatkan sisi satu dengan sisi yang lainnya lebih mudah ya lebih mudah jadi biar tidak terlepas jadi untuk pengikatan ini jangan terlalu di pinggir ya di pinggir nanti kalau untuk jangka waktu lama ini bisa akan lepas ya bisa akan kita menutup satu lubang ataupun menyatukan dua lubang ya jadi nampak seperti ini ya agar ini erat ya erat untuk jangka waktu panjang dan untuk pengikatannya kita kita satukan ujung kawat ke kawat yang lainnya agar dia tuh erat ya bisa disimak jadi seperti ini ya pakai tangan aja dulu karena kawat ini lentur ya jadi setelah itu baru kita gunakan tang ya tang ini agar dia tuh lebih kencang ikatannya ya dan agar rapi juga nah kita ikat dulu dan ini dilakukan kesemua ya kesemua kawat jadi biar dia tuh rapi dan tahan ya tidak lepas jadi saat pengisian kokopit ataupun sabat kelapa dia tuh tetap kelihatannya rapi ya nah akan nampak seperti ini dan ini kita lakukan sampai selesai ya teman-teman ya sampai selesai jadi jadi untuk pengikatannya untuk pengikatannya kita gunakan tangan dulu baru dikencangkan menggunakan tang ya menggunakan tang agar dia itu rapi rapi dan tidak tajam ya nah ini akan dilakukan sampai selesai nah ini akan nampak seperti ini ya ini sudah rapi ikatannya dan ini sudah erat kita lanjutkan lagi sampai ini selesai ya agar nantinya pemasangan akan siap dilakukan ya teman-teman ya nah jadi ini sudah selesai ya jadi ini sudah selesai dan kita siap untuk melakukan pemasangannya jadi tonton terus ya video dari marguna wirawan ini untuk pemasangannya dan cara mengisi kokopit paralon cara pemasangan yang benar ya agar nantinya tidak roboh dan ini akan bertahan untuk jangka waktu panjang ya jadi ini sudah jadi dua tajar ya teman-teman ya yang satu saya akan gunakan untuk pot dan yang satu untuk penyambungan tanaman panili yang kemarin ya yang ada di sebelah rumah oke kita lanjutkan ke pemasangannya nah untuk pemasangannya ya jadi seperti ini kita buatkan lubang dulu ke bawah kemudian paralon dan kawat ini kita cor ya agar dia itu tidak oleng ya tidak roboh dan jadi ini akan kuat untuk jangka waktu lama ya teman-teman ya jadi disini saya gunakan paralon yang ukuran satu dem ya kemudian di dalamnya saya kasih besi enam kemudian dicor ya agar dia itu tahan ya teman-teman ya nah jadi nampak akan seperti ini ya ya sekarang untuk pengisian kokopit dan juga sabut kelapa ya jadi disini saya gunakan sabut kelapa ya yang sudah diserpeh seti ini ya jadi ini bikin sendiri ini akan lebih hemat juga ya dan pengisiannya itu sangat mudah ya jadi kita langsung masukkan saja ya teman-teman ya kita langsung masukkan saja dari sini ya usahkan paralonnya nanti berada di tengah-tengah ya berada di tengah-tengah kita masukkan ini sampai penuh ya sampai penuh ya teman-teman ya sampai penuh nanti kalau tidak mudah untuk masuknya kita gunakan lidi ya untuk mendorong ya agar isinya itu bisa rapi dan penuh ya teman-teman ya jadi kita lanjutkan terus untuk pengisian ini ya sampai benar-benar penuh ya teman-teman ya coba 3 qurin 5 i qurin dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ya nah jadi ini kita ambil dulu yang masih besar-besarnya nah yang kecil-kecil ini masukin saja ke bawahnya ya nanti juga akan menjadi kompos ya nah jadi seperti ini dan ini akan siap untuk ditanami ya penanamannya ini bisa mulai dari 3 bibit 4 ya itu akan memperbanyak nanti tanaman penili kita oke sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman penili dimanapun berada sukses selalu selamat sore oke oke